Pada tutorial kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari hak akses atau batasan dari hak akses pengguna. Untuk itu, kita klik pada pengaturan, kita ke data user, kemudian pilih kelompok akses user. Perhatikan di sini, di sini ada master data, transaksi, laporan, menu, pengaturan lainnya, dan akses akun buku besar. Kita lihat pada master data. Kelompok user adalah administrator, manager, supervisor, dan kasir. Dan Anda dapat membuat kelompok user lainnya sesuai dengan kebutuhan. Untuk memudahkan Anda, saya akan memperlihatkan perbedaannya. Administrator memiliki hak hampir secara keseluruhan atau bahkan keseluruhan akses pada database Anda. Tempelah menu master, menu pembelian, penjualan, dan lainnya memiliki hak akses. Kemudian, kelompok user manager memiliki hak akses yang lebih terbatas daripada administrator. Ya, perhatikan perbedaannya. Di sini, manager agak terbatas. Kemudian, supervisor lebih terbatas daripada manager. Pada transaksi supervisor, tidak dapat melakukan informasi konsumsiasi masuk, dan pembayaran konsumsiasi masuk. Tidak dapat mengubah dan menghapusnya. Tentu kasir, kasir tidak dapat melakukan akses untuk mengubah atau menghapus. Pada transaksi, juga sangat terbatas. Pada laporan, tampilan menu tidak dapat menampilkan menu master pembelian penjualan seperti yang ada di sini. Melainkan hanya modul kasir. Nah, Anda juga dapat membuat kelompok user lainnya sesuai dengan kebutuhan Anda.